Pemirsa Anda masih harus berhati-hati jika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan. Pasalnya untuk satu minggu ke depan masih akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Selatan bagian barat, selatan dan juga timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makayasar memperkirakan akan terjadi potensi cuaca ekstrim dari tanggal 20 hingga tanggal 23 Februari 2022 di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya bagian barat, selatan dan timur. Di mana diperkirakan terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat, disertai angin kencang dan petir di wilayah Sulawesi Selatan termasuk kota Makayasar. Rizki Yuda pahlawan selaku perakirawan BMKG wilayah 4 Makayasar memperkirakan mulai tanggal 24 hingga tanggal 28 akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selain itu, Rizki Yuda menambahkan masyarakat perlu waspada dengan gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Selat Makasar bagian selatan dan Laut Flores. Sedangkan untuk wilayah lainnya, berpotensi terjadi gelombang tinggi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk 5 hari berikutnya, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulsel bagian barat seperti meliputi Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Makasar, Goa, Takalar, Sulawesi Selatan bagian selatan seperti wilayah Cineponto, Selayak, dan Sulawesi Selatan bagian utara meliputi Lubu Utara, Lubu Timur, Paloko, dan Belopa. Mewakili BMKG wilayah 4 Makasar, Rizki mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan untuk memaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi satu pekan ke depan dan berharap masyarakat selalu update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG terkait perubahan cuaca. Fitri Harunisa, Sulebes TV